Halo para penengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Reaction yang tidak jadi naik-naik karena gue tidak upload-upload dan gue tidak edit-edit kali ini gue bakal kembali menonton anime Dainan Oji, episode 6 sampai episode paling baru waktu gue recordnya episode 8 ya episode 3 sama 4 sama 5 kemana bang? oh ada, ada di PC gue tapi tidak diedit sudah gue record tapi gak gue edit jadi kita langsung aja ke episode 6 ya sampai episode 8 gue sampe lupa loh episode 5 tuh nyeritain apa ya? nyeritain nih, ini kalau gak salah, Lloyd lawan si iblis apalah tuh namanya terus siro gabung sama mereka kalau gak salah kan? di episode 5 tuh, berarti episode 6 kemungkinan bakal perkenalan itu anak buahnya jadi so sampai jumpa setelah gue selesai nonton Dainan Oji, episode 6 dan bye-bye guys eh, bukannya dia bakal ketemu sama kakaknya dulu ya yang paham soal hewan-hewan woy, satu hal yang menarik dari karakter siro ya si anjing ini karena mukanya siro sama mukanya Lloyd tuh persis loh terutama kalau lagi masuk kemada chibi itu mirip banget sejak kapan ada tower di belakang kastil nih? dari episode 1 udah diliatin kah? atau baru nge-spawn ini? saking kayanya nih ya keluarganya Lloyd sampe satu menara isinya binatang cuma buat dikasih satu orang doang nih hehehehe siro aja di belakang lucu loh kalau gue ingat-ingat ya kayaknya kakaknya yang ini tuh setelah dari sini gak pernah muncul lagi deh hmm, kayaknya dia gak pernah muncul lagi deh setelah dari episode ini oh, gue baru nge- ini mah iseki mofu-mofu ini yang terjadi kalau iseki mofu-mofu masuk ke dunianya Lloyd nih siapa lagi nama MC-nya tuh yang bocil? akhir-akhir keempat dia nah yang ini gue gak ingat nih siapa dia ya? dia bukan yang bikin yang bikin golem kan beda orang ya blacksmith nih berarti dia aleh lu bayangkan apa yang cewek tadi tuh dapet tower besar loh ruangannya ya ini laki-laki cuma gubuk begini doang kasian, kasian ya betul dia blacksmith hehehehe 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 waduh, mereka kaget sama pedangnya sendiri lanjut episode tu yuk aleh Lloyd tiba-tiba teleport BID sampai bawa baju ganti gunanya apa ya? oh karena pengen keluar ya oh berarti tadi tuh baju tidur ketemu musuh ketemu musuh baru bukannya takut malah penasaran gitu kekuatan mereka apa ya ini tuh kasusnya berarti kalau di hunter-ex-hunter kayak kurapika lawan laba-laba lah bukannya pengen belas dendam ke laba-laba malah penasaran ini 13 13 kalau berapa laba-laba ya? pokoknya ini setiap anggota laba-laba kekuatannya apa aja ya? nah ini di deteksi sampai ujung-ujung ketemu juga nih oh ternyata ini gunanya dia bikin peta pake 3D ya buat bikin scene-scene kayak begini nih pentasan ini Grimu betul-betul udah jadi pelayanannya Lloyd loh sampai pit aja dipasangin sama dia loh weh ini orang-orang dibikin kayak penjahat mukanya jahat semua nih weh asik nih asik ya cara berpikirnya Lloyd nih kenapa kamu malah menghilangkan penghalangnya? begitu banyak orang dengan kemampuan spesial di hadapanku sayang sekali kalau harus menghindari kekuatan itu ini tuh mirip kayak ya kalau lo main game lo lawan boss nih dan lo merasa pasti bisa menang lawan boss ini dan lo kepikiran kayaknya kalau gue kalahin ini boss kecepatan gue gak bisa lihat skillsetnya nih sayang banget yaudahlah mengalah dulu lah biar bisa lihat skillset bossnya jurus-jurus kerennya nanti setelah udah lihat semua baru dibantai dia pakai kainnya dia pakai kainnya lawan langsung di jadi ini nih apa namanya nih senjata alas tubuh lentur oh gue beringat ya kalau kekuatannya orang ini lentur ya bukan telepati ya Babylon kekuatannya lentur doang ya bukan yang kayak itu di Jusuf Kaisen yang kalau ngomong bisa kendalikan orang pakai suara beda orang gue kira selama ini Babylon tuh yang pakai suara loh gue sampai lupa loh kalau Babylon tuh ternyata lentur pantasan dia gak terlalu berguna pas battle oh ada nih kekuatan yang ngomong nih kekuatan paling tidak berguna di banyak anime kecuali Yogyiri sama Korewa Zombie Desuka kalau di anime lain tuh karakter yang cuma modal suara biasanya gak guna Crow oh iya namanya Crow deng ya 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 beda orang ini kan nanti yang lawan Kimera tuh apaan kita suka pakai celana yang dikomentari malah celananya aduh cuma Ren doang yang waras disini kainnya dipakai buat nutup anunya loh selain jadi senjata jadi penutup aurat aduh Babylon nah ini kekuatan paling tidak berguna di anime kekuatan omongan aduh cuma di Yogyiri doang berguna tuh di anime lain mah tidak aduh lucu lihat ya lah ini bukannya bajunya jadi selain itu kenapa dia mau pakai bajuku oh oh itu bajunya Ren ya berarti selama ini yang dipakai bajunya Ren aduh orang lagi bicara serius menurutnya malas tahu begini nih kalau pengen bikin karakter malas tahu ya jangan kayak cheat gitu dongo lucu nih kalau begini kalau cheat tuh dongo banget dia bocor itu masih tetap malas tahu loh loh itu dia masih tetap tidak peduli bahkan Grimo lebih peduli ih kalau dibilang-bilang ya kasus Nijari tuh mirip kayak kayak Gojo sekarang tuh yang dianuin sama Yuta badan sama isinya beda eh seru loh next next ini dua boci Lloyd sama Grimo aduh Grimo juga pakai baju lagi gaduh niat banget Pak dibikin scene jadi-jadi jahat nih wah Lloyd dateng-dateng pakai sih fallen down makar mereka makar mereka juga gitu loh gitu tadi Dainana OJ episode 8 tinggal nunggu episode 9 bagus Pak makin bagus malah sampai episode 8 ini kalau mau dibilang kalau lu berhenti nonton hanya gara-gara episode 1 ya dan itu gara-gara paha episode 2 sampai 8 nih pahanya makin dikit loh dan yang tersisa tuh cuma bagusnya doang walaupun ada beberapa scene tapi bagus Pak itu scene scene jadi-jadi jahat baru tiba-tiba dari langit Lloyd buka sihir itu bagus loh ini baru episode 8 Pak belum bertarung loh ini kalau bertarung nanti kayak gimana ini tuh mirip kayak Ainz loh di season 1 waktu lawan Shaltier yang dia buka Super Tier Magic Fallen Down sama juga tetap gak tahan buka fanboynya kelihatan fanboy gue sama sekali gak merasa dia kayak fanboy cuma di beberapa scene aja tapi mayoritas enggak kalau mau dibilang ya ini dibandingkan episode 3, 4, 5 ya 3, 4, dan 5 waktu lawan yang aduh siapa tuh yang ngeselin banget tuh yang bacot banget yang kendali-kendalin hewan lebih seru episode 6, 7, 8 nih apalagi pas dijadah story-nya jadah kasihan kalau dibilang kasihan gue sih setujunya apalagi tadi dibalut sama musik yang lumayan sedih juga tuh bagus banget tapi masih masih juga diselipin sama komedi Lloyd yang cuma pelangga-pelongo doang episode 8 no opening bang no opening sama no ending loh kelihatan niat kan opening sama ending dihilangin ya buat tampilin itu scene yang memang penting dan serius tidak kayak Shiro Garden Season 2 episode 8 opening sama ending dihilangin buat episode fanservice makin bagus skornya juga naik ah ini mari kita cek ratingnya sekarang 7,04 naik loh dari 6,9 loh nih naik ke 7 nih hebat banget pak semakin banyak orang yang mengapresiasi animenya berarti dari yang awalnya kena head habis-habisan gara-gara MC Fanboy peran lahan mulai diapresiasi lah karena emang animenya bagus sesuai perkiraan menjelang akhir dapat 7 berarti rating 6,9 tuh gak sengaja emang waktu itu dapat 6,9 aja gue jadi penasaran ini kayaknya tipe anime yang bakal ratingnya naik kalau sudah tamat bakal mungkin 7,1 atau 7,2 gitu karena makin kesini makin tinggi ratingnya kan dan bro episode bertaruhnya bagus banget tuh waktu lawan yang Babylon mereka-mereka tuh cara bertaruhnya Lloyd bagus banget tinggal nunggu battle lawan jadi aja berarti ya ini kan episode 8 udah otw jade tamat episode 12 9,10,11,12 cukup nih 4 episode lawan jade bisa karena nanti gak bakal full lawan jade bakal diseling-selingin kan sama battle lain cukup itu iya 4 episode sampai bisa ngalahin jade ini udah kayak Wozzeemon ya Wozzeemon di Shangriela tuh berapa episode ya 6 atau 7 episode kayaknya tuh sampai dibikin kalau gak salah dibikin posternya sendiri juga deh tuh untuk memperingati lawan jade oh ada nih persis kayak Shangriela Frontier kan waktu mauluan Wozzeemon dibikin lagi tuh poster buat Wozzeemon doang liat bagus loh scene-nya nih Lloyd dari atas gini baru di belakang ada lingkaran sihirnya kan terus ada bulan lagi di belakang bangunan aneh di awal gak ngaruh ya itu mah sudah konsekuensi ya setidaknya CGI-nya tuh cuma dipasang di background doang di bangunan dan segala macem tidak sampai ke CGI-nya ke monster kayak di mau sama apa itu yang yang paling baru nih yang naga CGI-nya jelek tuh ah gue lupa lagi mau gak Queen iya tuh kayaknya sama sekali gak ada itu loh makhluk CGI-nya loh CGI-nya tuh cuma di kuda sama di bangunan doang pas battle lawan iblis-iblis tuh gak CGI-nya biasanya tuh yang dibikin CGI-nya tuh malah monster-monsternya kayak di Sayatino Paladin itu monsternya tuh semua CGI-nya tuh background sama karakter tuh ini kebalik pak yang 3D tuh yang 3D background karakternya yang 2D jadi asik liatnya ya bagus lah pokoknya ya gue lebih menikmati nonton Dina Noji sih daripada Dungeon Messi kemarin gue nonton Dungeon Messi sampai episode 12 gue lebih banyak keselnya gitu ngeliat logika logika yang aneh di animenya gitu tapi ya mungkin gue yang dibilang aneh gitu mencoba berpikir rasional di anime Dungeon Messi ya tapi itu kalau kita ngomongin Dungeon Messi ya nah kalau kita balik lagi ke Dina Noji gue sangat menikmati ini anime dari yang awalnya episode saat mungkin agak ngeselin gitu waktu nonton episode episode 3 sampai 5 ya karena lawannya juga tuh bacot banget pak iblis apalah namanya tuh sudah bacot suaranya ngeselin banget nih masuk episode 6 7 perkenalan jadi langsung mulai seru gitu apalagi yang di bagian episode 8 nih ya yang tiba-tiba jadi jadi jahat ya animenya kan mencoba menjual harapan gitu ngasih tanda tanya besar buat penontonnya apakah jadi masih bisa diselamatin atau tidak weh itu tuh bakal lo temukan kalau animenya udah tamat gue gak bakal spoiler ya itu aja sih dari gue ya untuk Dina Noji episode 6 sampai 8 nanti gue bakal nonton lagi kalau battle lawan Jade udah kelar artinya kalau episode 12 udah rilis gue gak bakal bikin reaction mingguan kayaknya ya kita liat aja lah nanti kalau gue terlalu penasaran pengen liat battle di Jade mungkin gue bakal coba nonton mingguan tapi kalau gue gak begitu penasaran gue bakal nonton nanti-nanti aja thank you semua yang udah nonton video ini sampai akhir kita ketemu lagi ketika Lloyd sudah lawan Jade dan babi guys turururik